bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 Muhammad wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya memenuhi permintaan dari seorang anonim di blog saya itu ada seorang anonim komen intinya meminta tutorial bagaimana caranya menjadikan sound of PO-R2 menjadi sensor atau entity di Home Assistant saya menjanjikan tadi pagi bahasanya nanti sore setelah pulang kerja saya buatkan tutorialnya tutorialnya seperti apa? ini dia, simak terus videonya untuk menjadikan sound of PO-R2 sepakai sensor di Home Assistant caranya cukup mudah biarpun ada beberapa kelemahan maksudnya beberapa geluang jadi user dari sound of PO-R2 itu rata-rata mengeluhkan bahwasannya sound of PO-R2 itu lelet itu belum jadi sensor Home Assistant saja pada mengeluhkan itu lelet nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? itu karena defaultnya standarnya dari sound of PO-R2 itu itu disetting scan intervalnya itu setiap 5 menit jadi ketika kita melihat di HP tegangan arus sama daya yang ada di ewe link atau sound of PO-R2 itu biasanya lelet karena memang scan intervalnya itu disetting dari sana standarnya itu 5 menit bagaimana kalau misalnya dirubah menjadi 1 sekon seperti blink atau nodread atau yang lain bisa bisa error maksudnya saya sudah pernah nyoba juga saya setting menjadi 1 sekon tapi akhirnya error jadi memang standarnya dari sana itu 5 menit nah, makanya kita harus bijaksana untuk sound of PO-R2 ini akhirnya saya tetap pakai tapi saya juga pakai ini saya pakai untuk PSM non lompat dan salah satu kekurangan yang lainnya kekurangan selain tadi itu scan intervalnya 5 menit sound of PO-R2 itu juga memiliki kelemahan sound of PO-R2 tidak menampilkan lengkap seperti PSM non lompat yang tidak ditampilkan oleh sound of PO-R2 salah satunya adalah frekuensi terus yang sangat penting mungkin menurut rekan-rekan adalah faktor daya atau PF nah, itu tidak ditampilkan sound of PO-R2 berbeda dengan PSM 004 yang ditampilkan keseluruhannya untuk tutorial tertulis bisa mengunjungi blog saya di Indonesian Bowhunting blogspot.com ini sebelum saya belikan domain ini ada settingnya yang mau copy paste seperti biasa ini bisa untuk menambahkan sound of PO-R2 menjadi entity atau sensor di home assistant yang pertama kita harus menginstall home assistant community store ini macam playstore kalau di Android nah, kita install dulu caranya kita menuju ke add-on nah, di sini add-on store kita menginstall SSH atau terminal nah, ini kita klik nah, ini kalau di klik SSH ini kok belum ada berarti profilnya ini belum disetting profilnya harus kita setting nah, di sini ada mode tingkat lanjut atau bahasa Inggrisnya advance nah, ini harus dicawang ini kalau sudah di klik dicawang baru nanti di playstore itu akan eh, di playstore di add-on store akan tampil SSH bisa kita install seperti itu untuk cara penginstallnya ini juga saya tulis di blog saya ini nah, ini perintahnya ini jangan sampai salah we get nah, itu itu O bukan 0 ya beda ya 0 sama O nah, itu kita ketik di terminal atau SSH setelah itu kita menuju ke integrasi kita tambahkan setup new integration nah, kita tambahkan kita tulis di situ home assistant community store nah, itu ada di pengaturan tambahkan integrasi tulis HACS nah, langsung di situ kita tulis kalau ini belum tinggal klik habis itu kita menambahkan home assistant community store di integrasi setelah itu akan muncul tampilan seperti ini notifikasi ini ya, kita checklist semuanya nah, terus dilanjutkan dengan aktifasi disini kita harus punya akun kitab ini ya akun itu pepegitab baca ini ya, itulah masuk situ kita aktifasi kodenya sesuai permintaan nah, nanti kita dapat email 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 kita itu dapat kode aktifasi dan kita masukkan kita masuk koma assistant community store lalu kita ketikkan di situ sound off nah, itu ada tulisan sound offline dari Alexit nah, itu kita tinggal install cukup mudah tinggal klik nanti terinstall nanti terinstall disini di dokumentasinya itu ada pengaturan dan segala macam untuk sound off power 2 saya memasukkan ke file editor disitu kita masuk ke bagian configuration YAML kita masukkan seperti itu itu saya sediakan di blog saya tinggal di copy username dan password disesuaikan dengan masing-masing jangan pakai bunyi saya itu seperti itu kita juga bisa menambahkan disini kita masukkan kita bisa menambahkan sudah bisa menambahkan entity atau sensor kita ke dashboard dari home assistant kita ini sudah bisa kita masukkan ke dashboard disini saya juga menambahkan untuk sensor jadi di sensornya di konfigurasi YAMLnya itu saya tambahkan untuk energi harian terus bulanan terus sampai tahunan ini saya bikin seperti itu jadi recap recap dari energi yang dihasilkan oleh inverter atau oleh panel surya atau PV ini saya recap menjadi bulanan harian sama sampai tahunan itu ada termasuk konsumsinya disini saya juga menampilkan disini wattpack panel surya saya untuk hari ini dari 1600 WP saya mendapatkan 1617 watt ini untuk hari ini 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 berarti juasanya kurang bagus ini kalau wattpack sampai tinggi seperti ini biasanya itu mendung-mendung mendung tiba-tiba matahari datang itu wattpacknya itu akan penuh seperti itu caranya kita menambahkan sound off poer 2 sebagai sensor di home asisten kita caranya cukup mudah tahap-tahapannya juga saya videokan saya sertakan juga kodinya di blog bisa dibaca bisa juga di copy paste yang membutuhkan jika ada rekan-rekan pemirsa yang mau bertanya tinggal komentar di kolom komentar atau di blog saya juga ada kolom komentar silahkan ditanyakan mana yang ada kesulitan mana yang mungkin ada kendala saya akan menjawabnya berusaha sebisa mungkin kalau saya diem saja mungkin saya gak bisa jawab mungkin itu kekurangan saya mungkin saya kadang juga ya terpatas ya jangan lupa lah like, komen, dan subscribe biar mungkin saya jadi tambah semangat mungkin ya kalau upload video buat video tapi kalau gak ada yang nonton biasanya saya buat video itu contoh buat ini part 1 akhirnya part 2-nya gak muncul gara-gara yang part 1-nya gak ada yang nonton jadi part 2-nya gak muncul ya kalau mau menurut rekan-rekan pemirsa itu video ini atau channel ini atau blog ini ini bermanfaat silahkan diikuti biar channelnya itu terus berkembang saya tidak berhenti gitu saja kurang dan lebihnya mohon maaf wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati